assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke terima kasih teman-teman selamat datang kembali di sholas ID channel Oke pada kesempatan kali ini Mari kita belajar membuat desain fat Instagram supercell atau promo lagi teman-teman sebelumnya saya sudah bikin tapi tapi mungkin saya akan bikin lagi contoh desainnya seperti ini teman-teman oke seperti ini ya teman-teman Oke kita Oh kita buka Corel draw kita kita buka Corel draw kalian buka Corel draw kalian disini saya menggunakan Corel draw X 2020 ya teman-teman kalian bisa menggunakan Oh apa versi berapa pun terserah itu sama saja Oke yang pertama kalian pilih custom yang disini kemudian kalian rubah pixel disini pixel Oke kalau udah kalian rubah ini menjadi 1500 1500 enter kemudian disini juga teman-teman 1500 ini ya teman-teman nanti kemudian kita bikin kotak sesuai dengan ukuran eh apa lembar kerja kita ini klik dua kali nilai setengah tool seperti ini teman-teman oke kemudian kita bikin warna gradasi caranya bagaimana tekan G pada keyboard kalian nah nanti akan muncul icon seperti apa ya ini warna ya teman-teman kayak cat nah kayak gini kemudian bikin kita drag dari atas ke bawah seperti ini ya kemudian kita rubah warnanya ini teman-teman kita rubah di sini kalian bisa sesuaikan sebenarnya warnanya enggak enggak harus sama kayak itu tapi di sini saya menggunakan warna yang karena disini sudah ada palet warnanya saya bikin seperti ini teman-teman oke seperti ini kemudian sini juga saya rubah seperti ini teman-teman oke kalau sudah kita hilangkan outline-nya ini klik kanan di sini mau pakai mouse kalian klik kanan oke dia akan hilang outline-nya teman-teman kemudian kita bikin garis menggunakan Bezer sini saya menggunakan Bezer teman-teman kalian bisa menggunakan polygon atau mungkin yang lain di sini saya menggunakan polikon 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 di sini saya menggunakan Bezer karena lebih mudah saya bikin garis seperti ini teman-teman oke seperti ini nah dari ujung ke ujung tadi ya kalau sudah kemudian tekan shift pada keyboard kalian kemudian kemudian kalian klik di background sini teman-teman kemudian kita pilih interset itu gunanya interset untuk mengkrop di bagian objeknya sini aja yang kita bikin garis ini teman-teman Oke seperti ini kita kita shift back dan dulu teman-teman biar dia di bawahnya ini nah ini kan garisnya tadi di sini oh dia akan mengkrop seperti garis yang kita buat tadi Oke kita klik yang sini sini kan udah otomatis nah ini akan seperti ini teman-teman kemudian kita rubah warnanya teman-teman kita rubah warnanya seperti ini kita hapus garisnya oke kemudian kita bikin garis satu lagi kita tekan shift kemudian kita track ini klik yang ke sini kita sesuaikan aja teman-teman mau digeser ke sini atau geser ke sini terserah nah contohnya disini kemudian lepaskan sambil cekan kanan pada keyboard jadi akan otomatis mengcopy paste teman-teman dan kita hilangkan dulu warnanya di sini klik kiri dan kita kasih outline klik kanan nah biar kelihatan jelas ya teman-teman oke kalau sudah kita tekan shift pada keyboard kita klik di bagian sini dan di bagian yang warna agak pingin teman-teman nah kemudian kita klik in insert lagi jadi akan memotong di garis yang ini lagi tak hilangkan sini kemudian kita klik sini nah ini seperti ini nanti terpotong ya teman-teman kita rubah warnanya teman-teman kita rubah warnanya seperti ini nah oke kalau sudah saya mau bikin garis teman-teman saya mau bikin garis mungkin di sini seperti ini teman-teman oke mungkin kita agak kasih bagiannya lebih tebal 0,75 ya teman-teman oke kita klik sini kita sesuaikan aja oke kalau sudah kita tekan shift eh tekan ctrl shift key gunanya untuk menjadikan outline ini menjadi vector ya teman-teman dia jadi vector kemudian kita tekan shift tekan background belakang kemudian kita tekan intercept nah dia akan meng-crop di bagian sini aja oke kita tekan shift back down nah seperti ini seperti ini biar dia di belakang garis eh background ya teman-teman dan tadi kan kita udah oh interset yang seperti seperti garis ini nah jadi kita klik di sini nah kita rubah warnanya menjadi putih nah dia seperti ini teman-teman kita hapus oke biar garisnya ini di atas ini di atas warna biar nggak dibawah warna pink ini kita tekan shift backup backup gunanya untuk oh biar dia ke atas layer ya teman-teman kedepan oke kemudian kita bikin kemudian kita kemudian kita kemudian kita kemudian kita kemudian kita kemudian kita warnain sini oke seperti ini teman-teman kita track seperti ini kita klik kanan ini memang copy paste kita bikin lagi ini seperti ini oke mungkin kalau sudah seperti itu kita track objeknya ini kita tekan ctrl G ini gunanya untuk meng-group ya teman-teman jadi nggak bisa-bisa nah nanti jadi satu kayak gini oke kemudian kita track ke atas kemudian kita tahan dan tekan mouse sebelah kanan copy paste kemudian kita mirror horizontal kemudian kita akan taruh di sini kita nah seperti ini kita mirror tadi kan udah horizontal kemudian vertikal biar sama lain nah biar dia bisa di posisi sini pasti posisi ini juga kita tekan shift kemudian kita tekan yang di belakangnya bikin belakangnya kemudian kita tekan R teman-teman pada keyboard nah dia akan otomatis rata kanan kemudian kita tekan T nah dia akan rata atas nah dia akan kemudian jadi seperti ini teman-teman oke kemudian kita bikin ellipse haki seperti ini air setengah tool teman-teman kemudian biar ini secacar di tengah itu tekan shift tekan belakangnya background kemudian kita tekan C pada keyboard oke kemudian kita tekan E oke dia akan berada di rata tengah vertikal dan horizontal teman-teman oke kemudian kita akan membuat sini garis ini agak melengkung yang di pojok sini caranya eh kita mat kita kasih ukuran di sini teman-teman kita coba kasih ukuran 100 nah dia akan otomatis di sini melengkung ya teman-teman kemudian disininya itu yang ukurannya di sini di pojok kanan atas ini kita lebih 100 nah dia akan seperti ini teman-teman oke kemudian kita kasih warna teman-teman teman-teman mungkin kita akan warnai yang ini bayangin aja teman-teman oke kemudian kita kasih outline ya teman-teman kita klannya nah seperti ini dua aja teman-teman pintu ada cukup Oh tiga aja tiga tiga nah nah seperti ini kemudian kita tekan ctrl save key nah ini biar outline nya menjadi vektor dan dia akan terpisah dengan backgroundnya ini teman-teman kalau kita geser nah jadinya seperti ini nah seperti ini teman-teman oke kemudian kita warnai sini kita warnai warna putih seperti ini yang mungkin kita kasih warna nah yang ini tuh gini ya teman-teman dan sesuaikan aja bagusnya apa oke kemudian kita akan geser ini kita drag ke kanan seperti ini kemudian klik kanan pada mouse copy paste teman-teman dia akan menduplikat kemudian kita kasih warna yang ini ya teman-teman nah kemudian biar backgroundnya itu di belakang sini biasanya saya menggunakan shift back down nah dia akan belakang background ini kemudian kita drag seperti ini kita tekan shift backup nah dia akan muncul seperti ini teman-teman oke langkah selanjutnya tinggal kita tulis super sel oke di sini saya menggunakan arial black teman-teman oke kita perbesar shift dan kita drag perbesar seperti ini teman-teman oke kemudian kita akan pisahkan font ini teman-teman kita tekan kontrol K nah dia akan terpisah seperti ini ini seperti ini kita tekan shift pada font ini kemudian kita tekan C biar dia agak rata seperti ini oke mungkin kalau kurang besar seperti ini kita besarkan kemudian kita agak kasih mereng ya teman-teman Nah kita klik sini ya teman-teman tengah kemudian ini kita kirisnya seperti ini nah kita geser seperti ini oke kita sesuaikan aja kemudian kita drag fontnya kita tekan kontrol K biar dia meng-convert teman-teman jadi faktor dan kita pilih well untuk menggabungkan lagi nah dia akan gabung tapi menjadi faktor tangan oke kemudian kita bikin lagi kita copy paste kita tarik klik kanan kemudian kita kasih warna yang ini nah kemudian yang yang atas ini kita tekan kontrol kalau kita tekan shift backup kita akan ke atas ini teman-teman kita rubah warna menjadi putih oke kemudian kita sesuaikan aja ini kita geser-geser oke mungkin oke seperti ini teman-teman kita sesuaikan aja oke kalau sudah kita bikin tulisan teman-teman kita bikin aja dulu begini setengah tolnya teman-teman disini kita pilih save kita drag ke dalam seperti ini taruh warna menjadi hitam oke seperti ini teman-teman oke kita tekan shift kita klik backgroundnya belakang kemudian kita tekan C biar dia ditengah simetri ini oke kemudian kita tulis up to 60% off dan kita fold oke kita masukkan disini kita panggil warnanya menjadi putih kita ubah teman-teman oke kita perkecil menggunakan shift oke biar presisi tekan shift tekan background belakang kemudian tekan C saya akan otomatis di tengah-tengah sini teman-teman oke kita kasih merek lagi seperti ini oke seperti ini mungkin kita bisa masukkan ini tekan shift kemudian kita agak berkecil teman-teman oke seperti ini teman-teman kemudian kita bikin disini terus tinggal tool seperti ini seperti ini shift tengah background kemudian tekan C kita ubah menjadi warna hitam kemudian kita taruh disini oke kemudian kita akan membuat lengkungan disini diatasnya aja kita ubah disini teman-teman ini ini kita ubah menjadi misal 30 oke disini juga 30 nah dia akan seperti ini teman-teman dan kita tulis diskon kita copy paste ini aja tarik ke atas klik kanan kemudian kita klik dua kali nah kita ubah kita ubah tulisannya diskon kalian bisa sesuaikan ya teman-teman tulisannya kita kasih porus lagi oke kemudian kita pilih save kita kita agak tarik kita agak tarik kesini biar dia agak mempunyai jarak teman-teman oke tekan shift tekan background belakang ini yang hitam ini kemudian tekan C pada keyboard kemudian kemudian kita kemudian kita bikin tanda silang kemudian kita save seperti ini kemudian dan kita tekan control kita rotate klik kanan nah dia akan seperti ini teman-teman shift objek yang belakang ini kita well nah kita ubah warnanya kita hilang kat online nya klik kanan oke kita copy paste seperti ini oke mungkin kita drag drag kita copy paste disini oke oke kemudian kita bikin kalau sudah kita drag seperti ini kita control G untuk make group ya teman-teman oke kemudian kita bikin ornamen bulatan seperti ini teman-teman kita tekan shift kita drag disini klik kanan kita copy paste ya teman-teman kemudian kita tekan control D control D ya teman-teman oke sekiranya segini udah cukup kita drag kebawah lagi klik kanan tekan control D jadi dia akan duplikat teman-teman oke kalau sudah kita drag seperti ini kita well kita gabungkan oke kita taruh disini kita kasih garis eh kita kasih warna putih kita hilangkan outline nya disini teman-teman kemudian kita kita eh kasih transparasi seperti ini kita ubah seperti ini seperti ini seperti ini teman-teman oke kemudian kita shift backup yang ini teman-teman dan shift backup biar dia di atas oke kita copy paste yang ini ya teman-teman drag seperti ini klik kanan kemudian kita mirror seperti ini teman-teman ini shift backup ada supercell ini teman-teman nah dia akan seperti ini teman-teman klik kan disini oke dia akan hasilnya menjadi seperti ini teman-teman oke kemudian kita bisa eh save jadi jpeg atau png dengan cara menekan ctrl e export nah kita sesuaikan tiba kita disini teman-teman kita save dengan eh ukuran apa format jpeg export kemudian kita pilih yang 24 bit oke kemudian kita eh buka ya teman-teman tadi di pitch store sini nah kita buka hasilnya oke dia akan hasilnya seperti ini teman-teman oke mungkin itu saja tutorial pada kesempatan kali ini bila banyak masih banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih